Pameran Painting Explorer yang kedua ya. Ada juga Mas Ah Roy HS, juga ada Mas Ibrahim Kariba, dulu ikut ke Jogja waktu Pameran Painting Explorer kedua pameran. Dan semoga bisa kembali ikut di Pameran Painting Explorer yang ketiga dengan tema Negeri di Cloud yang akan diselenggarakan di Loman Park Hotel pembukaannya tanggal 1 Juni 2024, berlangsung tiga bulan hingga 1 September. Jika ada Mas Ahmad Fauzi, dulu jika ikut. Jika ada Mas Rianto, Mas Bajiru Zaman, ini kok Mas Eko kok, apa namanya, komentar di grup BA, sudah mulai Mas, sudah mulai Mas. Oke, biar segera gabung ya. Terus ada Mas Bajiru Zaman, ini mahasiswa Painting Explorer yang ada di Jepang. Juga ada Mas Abdullah Hadik, ada Mas Ihal Kaming, Ilham Kaming, Mas Prayogi Dwi Sulistio, Mas Adi Riyadi, yang Panting Explorer jadi host ya. Jika ada Mas Aim Riex, ini dari Amerika. Jika ada Mas Budi Waluyo, ada Mas Mul yang baru saja menyelenggarkan pameran berdua dengan Mas Adi. Mbak Ikhwana, ini saya nantikan untuk pameran ya, Mbak Ikhwana ini ada di Advance, Bu Dokter Ikhwana ya, lebih tepatnya. Jika ada Mas Adang Sunandan, Mbak Nabiha Sahab, Mas Diko Setita, Mas Eko Budi, Mas Abjo, Mas Congput, dan Mas Anom Hamengkubudi. Baik, rekan-rekan. Nah, kita, siapa yang sudah di kelas ya, ada Mas Gusterita, Alhamdulillah, malam Pak Deni, back to basic lagi ya, nanti kita juga akan melihat karya Mas Diko Setita ya. Oke, ini karya yang akan kita lihat ya, teman-teman. Sebenarnya ada sembilan yang mengumpulkan, ada Mas Ahroi HS, tadi sudah ya, sudah kita presensi, Mas Rianto, Mas Eko Budi, dan Mbak Wilda Firdaus. Nah, sayangnya di presensi tadi, Mbak Wilda Firdaus tidak ada ya. Untuk itu, sementara malam ini tidak kita bahas dulu. Kecuali nanti Mbak Wilda, komen ya, komen di live chat, bisa jadi memang namanya, akunnya yang YouTube ya, yang digunakan untuk mengakses dengan akunnya di Google Classroom ini berbeda ya. Untuk itu nanti kalau Mbak Wilda ada di kelas, tolong ini ya, segera komen di live chat ya. Juga ada Mas Ibrahim Kariba atau Mas Iba, Mas Abdullah Hadik, Mas D. Kostrita yang mau ngirimkan karya, ada Mas Prayogi Dwi Sulistio, kita senang ini ada Mas Prayogi karena beliau adalah wartawan kompas ya, semoga Pak Inteng Explorer yang ketiga bisa lebih ramai lagi dalam pemberitaannya. Juga ada Mas Adan Sunandar ya. Ini karyanya Mas Abdullah Hadik ya. Kita akan membahas segi visual, dan tentu saja cita rasa ya, cita rasa seperti yang kemarin, bagaimana karya yang memungkinkan untuk bisa tampil di dunia seni ya. Kalau toh secara visual itu memang belum kuat gitu, itu bisa lah kita perbaiki. Nah, ada juga problemnya itu, ini karyanya Mas Adang ya, problemnya itu kadang secara visual menarik, tetapi cita rasa karyanya, ya belum terlalu ini ya, belum apa ya, ya masih, masih lukisan-lukisan yang, mungkin nanti saya katakan ini ya, ya masih banyak yang ada di pasaran, di art shop gitu. Nah, semoga teman-teman Painting Explorer bisa membuat karya-karya kreatif, dan kita akan melihat ini ya, banyak-banyak karya kreatif ya, yang menunjukkan suatu, ini karya Mas Geserita, ini karyanya Mas Ibrahim Kariba, ini karyanya Mas Eko Budi, ini Mas Rianto, ini Mas Ahroi HS ya, di kelas juga sudah ada Mas Eko Budi, saya baru hadir Pak, mohon ke Mas, Mas Adang Sunandar, Waalaikumsalam, Salam-salam Pak Denny hadir, terima kasih Mas Ibrahim Kariba, Waalaikumsalam, menunjukkan itu, juga Mas Adir Yadi ya, juga hadir ya, Alhamdulillah. Nah teman-teman, kalau kita lihat ya, karyanya Mas Abdul Haddik, ini memang, misalnya dari judulnya ya, meskipun sekali lagi, di kelas kuliah Senukis Placement, kita tidak akan membahas, konsep secara detail ya, kita tidak akan membahas, bahasa visual dan sebagainya, tetapi paling tidak, karya-karya yang seperti ini, ini sudah menjanjikan, suatu upaya-upaya kreatif, upaya-upaya untuk menyampaikan, hal tertentu ya, yang itu berpotensi, untuk menjadi karya yang berbicara, karya yang menarik, karya yang dipertimbangkan, karya yang dapat mengungkapkan sesuatu, ini ya, karya-karya seperti ini, ini belum ngomong tentang, apa, belum ngomong tentang, masalah visual ya, termasuk ini, karya Mas Adang ini, wah ini jelas, menjanjikan, suatu pemikiran tertentu, yang kalau kita mencermati, dunia seni lukis, kontemporer ya, dunia lukis seni lukis, kontemporer, memang akan bertemu ya, dengan bahasa-bahasa yang seperti ini ya, ini suatu cara ungkap yang menarik ya, oke, juga karyanya Mas Prayogi, ini juga menyampaikan hal itu ya, nah, kalau Mas Kosita, ini memang sedang, mungkin niatannya memang sedang menangkap, apa adanya gitu saja ya, dan nanti kita akan membahas secara visual, nah ini Mas Ibrahim Karibat, tentu kita ketika melihat karya seperti ini, ada gajah di atas, di atas tumpukan buku, sementara ditopang oleh semut, cekor semut, ini pasti dia memiliki suatu, apa ya, suatu pemikiran tertentu, yang akan diungkapkan, jadi dia tidak puas hanya sekedar menangkap hal-hal yang sudah banyak ditangkap oleh seniman-seniman lain, ini tentu pendekatannya ya, basisnya, basicnya ya, basicnya tetap saja realistik kan, gajahnya ya gajah, pohonnya ya pohon, semutnya ya semut ya, tetapi dikombinasikan sehingga tidak sekedar bentuk realistik biasanya, makanya kadang hal-hal seperti ini ya, itu ada yang menyebut sebagai surrealistik ya, di atas realistik, meskipun kalau kita mempelajari secara sedilupa, surrealistik itu erat kaitannya dengan mimpi ya, jadi kita tidak perlu terlalu memasalahkan juga ini masuk realistik apa surrealistik gitu, tetapi yang jelas apa yang kita sampaikan itu menyajikan, memberikan suatu hal yang baru, hal yang aneh, hal yang berbeda dengan seniman lain gitu, ini mas Eko Budi ya, kalau kita lihat temanya ya, orang petan gitu ya, orang mencari kutu, nanti kita akan bahas tentang hal itu ya, ini gambar bentuk ya, still life, karyanya Mas Rianto, sementara ini ya materi-materi yang biasa dipakai untuk end plan R, ini gedung songong. Sekarang, kalau kita, apa, pilah ya, antara karyanya Mas, Mas Hadik ya, Mas Adang, Mas Yogi, Mas Iba, itu ada di satu tempat tersendiri ya, dia mencoba menjadikan seni lukis sebagai suatu bahasa ungkap tertentu. Nah, sementara karyanya Mas Ahrohi, Mas Rianto, Mas Eko Budi, dan Mas Diko Serita yang ini ya, bukan yang abis biasa kita lihat, itu di sisi yang lain ya, menangkap apa adanya. Begini teman-teman, sebagai suatu karya ya, itu realistik menangkap apa adanya, tentu tidak, apa, tidak menjadi, apa, beberapa pelukis memang memilih seperti itu ya, memilih lukisan apa adanya. Ya, tidak masalah, asalkan ada sesuatu yang baru, yang ada di sana. Misalnya ya, karyanya Mas, apa, Mas, siapa, Ahrohi ini. Karyanya Mas Ahrohi ini ya, Gedong, Gedong Songo ya, Candi Gedong Songo, Endplane R, ya sudah. Nah, maka kita akan membahas, dari hal-hal teknis. Terus, demikian juga Mas Rianto, dan juga Mas Eko Budi. Misalnya, dari segi teknis ya, dari segi teknis, kalau karyanya Mas Eko Budi ini memang, dia memiliki kekuatan-kekuatan pada bentuk, kekuatan pada garis ya, garisnya berani, bentuknya ya, termasuk artistik ya, bagaimana proporsi satu dengan yang lain juga enak. tetapi, untuk temanya ya, tema orang petan seperti ini, itu tema-tema yang sudah, ya, apa ya, Nek, bahasa yang, yang sering saya katakan di kelas ya, enggak apa-apa ya, jangan, jangan ini ya, biasa lah ya, tersinggung enggak apa-apa ya, itu, tema pasaran, tema pasaran, tema yang, banyak diangkat. Atau kalau, teman saya, teman dosen, yang, sama-sama mengajar, di kuliah, seni lukis, seni lukis representasi ya, karena, ini kan, teman-teman, di Nplain R ini, eh, sorry, di placement ini kan diperbolehkan, melukis apapun ya, untuk, apa, melihat kejendungan teman-teman. Ini, komentarnya dia, kalau terhadap karya-karya seperti ini, ini mengatakannya begini, ini karya yang sudah lewat masanya, gitu ya, karya yang sudah lewat masanya. Nah, kalau kita melihat ya, karyanya Mas Eko ini, atau tema seperti ini ya, dulu saya juga, sering ini, saya, mengangkat tema-tema seperti ini, ketika pertama kali saya, datang di Jogja ya. Nah, teman saya dosen tadi, mengatakan begini ya, kalau, ada karya seperti ini di kelas, wah ini, sudah lewat ya, masanya sudah lewat. Jadi, karya-karya seperti ini, kalau di Indonesia, nanti Mas Eko bisa cari ya, itu, banyak, di, apa, digarap pada masa-masa, misalnya, karyanya, 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 diba-diba lupa, pelukis Solo, jamannya Pak Karno, punya museum di Solo, saya sudah pernah kesana, Dula, gitu, Dula, 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 itu banyak, mengangkat karya-karya seperti ini ya, mengangkat kehidupan sehari-hari ya, orang petan, orang kerokan, itu, banyak mengangkat seperti itu. Dulu saya, waktu pertama kali, datang ke Jogja, semester 1, 2, gitu, 2, 3, dan saya, aktivitasnya, saya kan dulu, ikut ke pasar seni ancol ya, saya, setiap tahun itu, bisa 2 atau 3 kali ya, paling nggak 2 kali, rombongan dari Jogja, ke pasar seni ancol, Jambore nasional ya, Jambore, Jambore seni rupa, menjual karya di sana, karya-karya saya tentang kehidupan sehari-hari, seperti, orang mencari kutu, orang ada di, apa namanya, di cakro, orang kerokan, orang mantenan, dan sebagainya ya, ya, tema-tema seperti ini. Nah, ketika saya lihat, pendekatan visualnya, tapi tidak realistik seperti ini ya, saya memakai jenis-jenis lukisan, lukisan dekoratif naif ya, dekoratif naif, tapi tema-temanya seperti ini. Nah, saya lihat itu banyak sekali ya, yang mengharap tema seperti ini. dan kalau kita melihat di art shop gitu ya, di art shop, karya-karya seperti ini banyak ya, jadi kan ada galeri, ada art shop ya, kalau kita, ke suatu kota, misalnya di, di Bali, di, mana, Sukaraja, eh, Sukaraja, di Bali itu, kalasan, eh, kalasan, apa, yang, aduh, saya pernah kesana kok, eh, Bali itu, aduh, yang, yang, Sukawati, ya, Sukawati ya, Pak Sarseni Sukawati, itu tema-tema seperti ini banyak ya, eh, kehidupan sehari-hari. Atau, misalnya ya, kemarin, saya ke YIA, apa, Bandara, Bandara Jogja, Yogyakarta, International Air, Airport, YIA, Yogyakarta, International Airport, Bandara, International Yogyakarta. Itu di sana ada, eh, art shop juga, menyediakan lukisan-lukisan, lukisannya bagus-bagus ya, dari teknis, realistik ya, ada, binata, apa namanya, ikan koi, ya, ini, ini, ini satu ini ya, satu, satu apa ya, satu tema, satu, satu rumpun ya, dengan lukisan-lukisan seperti ini ya, biasanya nanti, lukisan seperti ini, ketemu di art shop gitu ya, ketemunya dengan ikan koi, atau burung merpati, kapas gitu ya, yang putih-putih itu, atau bunga gitu ya, atau bunga, atau pemandangan, pemandangan di sawah, orang, apa, orang sedang, ini panen, misalnya seperti itu ya, tema-temanya seperti itu, jadi, ini memang masuknya di, di art shop ya, atau mungkin lebih, ada yang mengatakan lagi, nah, ini jenis lukisan-lukisan, interioran ya, interioran yang, mudah, dicerna gitu ya, ya, bukan berarti kita, melukis ya, dibuat, angel-angel, enggak ya, angel apa namanya, ditangkap, kalau bisa, melukis itu, juga, temanya, unik, gampang dicerna ya, langsung sekali tembak, langsung dia kena, temanya, tetapi, tidak banyak juga, digarap oleh seniman lain, secara teknis juga kuat, nah, ini karya seperti ini, ini tekniknya, ambik banget ya, dari, ini ya, ambik dalam artian, mas Eko ini, tampak, cara menggarapnya itu, goresannya ya, goresannya ya, itu sudah, piawe ya, menggoresnya itu sudah, sudah lincah, sudah lancar ya, berbeda dengan, karyanya mas, Abdullah Khadik, ini kelihatan banget, secara teknis masih, lemah ya, masih terbaca-baca ya, misalnya ya, dalam membuat garis, tapak kakinya ini, ini kan, catanan kaki ya, cemanya bagus ya, cemanya, tapi garisnya ini, paku banget gitu, garis seperti ini, nggak harus semuanya di garis ya, kayak, ingat ya, lukisannya mas, apa, mas, comput itu ya, itu, saya tunjukin ya, yang tadi ada di, yang saya share di grup BA, itu kan, semalam, untuk kuliah senukis advance, nah, mas comput itu, menggarap garisnya itu, sudah benar-benar, mapan ya, comput ya, ini, warisnya, dikasat sekali, kita lihat ya, temanya, bagus, ya, unik ya, nah, cara mencari tema yang unik ya, antara lain, yang menyangkut, diri sendiri, nah, mas comput ini, menyangkut diri sendiri, ya, itu sebagai, sebagai TKI ilikal, nah, ini perhatikan, cara menggarisnya, itu, nggak harus semuanya digaris, mas, 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 adik ya, ini kan, semuanya digaris, itu ya, dan, menggarisnya juga, masih, ragu, masih, besar kecilnya, nggak enak, harus semuanya tertutup, jadi ini, mas kadik ini harus, banyak belajar sketsan, harus, banyak-banyak belajar sketsan, ini, garisnya sama sekali, belum, apa namanya, sama sekali, belum enak, kebalikan dengan mas Eko tadi, mas Eko itu, wapi garisnya, tapi temanya, wis, kakean, ya, ini temanya cerdas, apalagi judulnya menarik, catatan kaki, gambarnya kaki, ada kulasenya, wah, itu kan, ada kulasen, itu kan enak sekali, kan, nampak upaya-upaya kreatif, senimanya, kalau ini, kelihatan, hanya ada di, bermain di, wilayah aman, tapi garisnya, jauh, kalau dibandingkan dengan mas Kade, nah, ini, ini semuanya ya, dari segi, garisnya, loh ini, wah, ceprot, ceprot, gitu ya, nggak semuanya harus digaris, gitu ya, juga, apa, keberanian menggarisnya enak, wah ini kan, ini kan, nggak semuanya, kalau caranya mas Kade, kan ini kumpul, seret, gitu, gitu ya, demikian pula, karyanya, mas Yogi, mas Yogi ini, dari segi teknis, masih sangat lemah, dari segi, apa, tema tadi ya, sudah ada upaya-upaya, untuk membuat sesuatu yang beda, sesuatu yang unik, tapi dari segi teknis, masih, ini ya, masih lemah, masih perlu banyak belajar teknis, dari goresannya, dari bagaimana membuat bentuk, bagaimana mengolah material, ini masih, apa, masih terbata-bata, deformasi bentuknya ya, deformasi bentuknya juga belum enak, bentuknya itu sendiri ya, misalnya ya, ini memakai tiga payung, misalnya, tiga payung, tapi kok orangnya ini masih di sana ya, tidak payungan, nah itu, pertimbangan-pertimbangan bentuk seperti itu, masih, masih perlu banyak diperhatikan ya, termasuk bagaimana menggores, ini ya, gores garis-garis hitam ini, ini perlu banyak berlatih sketsa juga ini ya, Mas Yogi ini ya, kalau memakai warna ya, itu memang perlu hati-hati, menggunakan warna hitam, hitam itu kan paling mentuknya ya, gelap paling mentuknya, itu seringkali terasa lepas, nggak enak, kecuali memang karya hitam putih ya, seperti ini, ini kan memang karya hitam putih ya, jadi ya enak, kalau karya warna dengan hitam, itu perlu berhati-hati ya, nah yang lumayan, dari segi teknis, maupun bentuk yang mau dihadirkan, ini karyanya Mas Adang, ini bagus sekali ya, Mas Adang, bagaimana bentuknya, ada upaya untuk mencari keunikan-keunikan, dalam komposisi misalnya, dia cenderung komposisinya, ada di bawah obyeknya, memberikan ruang kosong pada atas, karena yang atas ini, meskipun ruangnya kosong, tetapi enak, karena ditunjuk ya, apalagi dengan judulnya, jangan salahkan yang di atas, dengan menunjuk seperti ini, dia ruang kosongnya ini akan terasa lebih berisi, terus obyek-obyeknya juga enak ya, terutama ini, closetnya ini, closetnya ini menyatu, antara obyek, obyek closetnya dengan backgroundnya, ini ada harmoni, karena ada kesamaan warna, ada unsur warna yang sama, namun yang tidak enak dari karya ini adalah, Mas Adang masih berpikir bahwa, yang namanya terang, itu mesti menggunakan warna putih, nah itu enggak enak itu, kalau kita lihat ya, ini closetnya ini juga ada putihnya, orangnya ini terangnya memakai putih, pohonnya juga, terus potnya, tempolongnya ini mungkin dengan tempolongnya, bajunya, tubuhnya, ini semuanya menggunakan putih, sehingga, apa, karakternya, itu tidak berbeda, tidak bisa dibedakan, kalau putihnya di closet masih mungkin ya, karena kan highlightnya, highlight itu, celingnya itu, celingnya closet, yang terbuat dari keramik yang meling-meling, itu ya sampai putih seperti ini ya, tetapi, kalau di pohon ini, enggak perlu sampai putih, bisa jadi kuning bisa ya, untuk membuat terang, atau urin juga bisa, apalagi yang di hijau ini, hijau ini tidak selalu, terangnya itu pakai putih, apalagi nanti putih terus ketemu dengan, gelap gitu ya, ini enggak enak ini ya, ini enggak enak ya, jadi enggak semuanya memakai putih, ini memang bentuknya deformasi ya, deformasi dengan bentuk-bentuk yang tidak realistik, tapi kan cara ungkap volumenya ya, cara ungkap volumenya, bahwa ini ada volumenya, ada lekukannya, ada lightnya, ada datar, ada silindris, itu kan memakai bahasa, bahasa realistik ya, bahwa ini adalah silinder, pot silinder, terus yang di sebelah sini ada cahayanya, misalnya gitu kan, itu kan bahasa-bahasa, bahasa-bahasa realistik kan, apa adanya, jadi secara keseluruhan ini, sudah enak, tapi masalah warna yang belum, nah yang parah adalah, tanda tangan ya teman-teman, tanda tangan itu tidak, usahakan tidak mengalahkan obyek ya, obyek utama, ini mengalahkan ya, nah mengapa mengalahkan, karena bentuknya terlalu besar, warnanya terlalu menonjol, ini pasti ada warna yang senada dengan ini ya, kasih warna kemerah-merahan, tetapi agak tuaan dikit gitu ya, terus taruh yang agak naik gitu, diperkirakan kalau ini misalnya pakai figura, tanda tangan dan taunya ini tidak, apa, tidak tertutup ya, tidak tertutup, tanda tangannya adalah bagian yang, yang penting ya, di dalam, di dalam karya, maka tanda tangan itu akan tampak ya, artisik atau tidaknya, misalnya ini ya, ini tanda tangan yang masih diulang-ulang untuk karya yang sepontan ini ya, yang niatannya sepontan, itu kurang ini ya, kurang ekspresif ya, tanda tangannya kurang, kurang gregetnya ya, Mas Yogi, ada tanda tangannya belum ya, nah ini, ini bagus ini ya, tanda tangannya bagus ya, warnanya ya, enggak perlu menonjol kan tanda tangan, itu dicari aja, ketika ada orang peneliti, atau seorang pembeli gitu ya, itu mencari tanda tangan, tanda tangannya dicari ya, enggak perlu, enggak perlu dibuat menonjol, nah, terus, satu lagi, nanti ke Mas Kus ya, nah, sekarang kita coba ke arah ini ya, end plan R, atau tema-tema yang sebagaimana end plan R ya, bisa saja enggak end plan R ya, Mas Ah Roy, tapi saya baca dulu komentar teman-teman ya, Mas Kusita, karena paralel ingin belajar dari dasar lagi, sambil bermain bentuk-bentuk apa adanya dengan media yang lebih besar, jadi belum sampai ke surrealis atau tematik yang berat-berat, oke, masih membangun bagaimana secara teknis tema mentalnya sejajar Pak, oke, Mas Kusita, jadi memang gini ya, lukisan itu memang diniatkan untuk apa ya, kalau karya abstraknya Mas Kusita, yaudah itu memang diniatkan untuk tampil di dunia seni rupa, kalau mau pameran, kalau mau open call, kalau mau mengikuti kompetisi, Mas Kusita dengan abstraknya, kalau misalnya mau ini mau belajar, yaudah pakai itu ya, ya enggak apa-apa, kalau memang sudah dinaikkan seperti itu, enggak apa-apa, namun, saya perlu mengingatkan juga ya, karena ini di di placement ya, kan tidak semuanya sudah memiliki jam terbang berkarya yang banyak ya, seperti Mas Kusita dan memiliki kesadaran tentang memang ingin membangun skill dan memang karya yang diperuntukkan untuk ditampilkan gitu ya, nah saya juga perlu memberikan ini juga wawasan bahwa karya seni goalnya ya, goalnya painting explorer itu kita membuat karya yang unik, goalnya, goalnya, tetapi untuk kesana itu memang perlu perjalanan panjang, nah salah satunya setelah placement ini, adalah sketsa dan still life, bagaimana membuat garis yang seputan dengan sketsa, bagaimana membuat bentuk yang tepat dengan still life, terus setelah itu elementer itu memberikan wawasan tentang keluasan seni lukis ya, dari bentuknya yang realistik di formasi sampai abstrak, dari materialnya yang basah hingga kering atau kering hingga basah, ya kalau misalnya end plan R ya nanti jadinya seperti ini, tetapi kan painting explorer kan tidak berhenti di end plan R ya, makanya untuk pameran painting explorer itu keluarannya dari kuliah seni lukis advance, bukan hasil dari end plan R, bukan hasil dari sketsa, karena sudah ada konsep-konsep tertentu yang yang dibawakan, nah ini untuk apa end plan R garisnya keberaniannya ya dari tekniknya sudah oke, warnanya juga, warnanya termasuk berani, bagaimana membuat candi gedung songo berani menggunakan warna merah, bahkan warna merah juga ditaruh di apa namanya di tanah juga ada warna merah di langit itu menarik ya ini dari dari keberanian warnanya oke, dari segi goresannya juga sudah berani ya perastruknya berani namun untuk keseni lukisan ya karena ini memang apa kalau ini diniatkan seni lukis ya berbeda nanti ketika kita sudah event ya kalau ini memang sedang diniatkan belajar seni lukis maka bentuknya masih terlalu dibedakan dengan garis bentuknya masih terlalu dibedakan dengan garis jadi lukisan itu bentuk dihadirkan atau dibuat dengan perbedaan warna atau perbedaan tonalitas warna bukan dengan garis jadi di dalam alam ini tidak ada garis apalagi kalau kemarin setelah belajar sepumato ya sepumato itu sama sekali tidak ada garis nah ini masih terlalu mengandalkan garis karyanya mas ah ah ini masih mengandalkan garis ya belum mengandalkan sebagai lukisan ya beda nanti sebagai sketch sebagai lukisan masih mengandalkan nah sekarang kita bisa melihat contohnya masko serita ini di dalam karyanya masko serita ini itu nilai-nilai keseni lukisan realistik ya keseni lukisan realistik itu lebih terjamin karena apa karena dia tidak lagi menggunakan garis ini sekali lagi ya kalau kita ngomong dalam bahasa studi ya ngomong dalam bahasa studi artinya kita sedang belajar melukis bukan sedang belajar membuat skeca nah gitu maka tidak ada garis di alam ini di alam ini tidak ada garis adanya perbedaan warna perbedaan belakangnya warna nah ini mas kesita berhasil dari segi keseni lukisan nah karyanya mas apa mas Afroi tadi ini ya itu masih terlalu mengandalkan garis ya demikian juga karyanya mas Eko Budi mas Eko Budi ini rata-rata kekuatannya atau bentuk itu masih dihadirkan dengan garis demikian juga untuk karyanya mas Iba Ibrahim Kariba ini kan masih garis ya maka kalau model-model seperti ini ya lukisan seperti ini sering di apa dikategorikan atau sering disebut ya lebih cepatnya sebagai lukisan ilustrasi ya gitu kan ilustrasi-ilustrasi untuk misalnya buku ya ilustrasi-ilustrasi untuk untuk ya cerita tertentu ya suasana atau rasa atau seni lukisnya memang belum belum terlalu kuat ini masih bentuknya bagus ya bentuknya mas Ibrahim Kariba termasuk dalam membuat bentuk artisik ya tetapi kesan keseni lukisannya jika dibandingkan karyanya mas Ibrahim Kariba yang kemarin ya yang ada orang menghadap ke sebelah kanan sampai saya ingat ya ada orang menghadap ke sebelah kanan di belakangnya ada kursi terus ada tengkuraknya itu wah jauh 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 apa tes keseni lukisan nah ini tentang realistik ya nah ini ini benar ini dari keseni lukisan ini sama sekali gak ada garis ini kan ini sama sekali gak ada garis kalau pengen realistik ya kalau pengen realistik ini sama sekali gak ada garis tetapi bukan berarti langsung karya itu menarik itu juga masih masih perlu kita diskusikan lebih lanjut juga ya misalnya karyanya Mas Rianto oke ini sudah melihat bayangan ya bayangannya sudah dihadirkan termasuk membuat mencoba membuat serialistik mungkin ini efeknya apa apa dinding ya dinding kayu dinding kayu yang dilabur putih yang sudah kena air hujan sehingga memberikan efek agak apa itu namanya kekuning-kuningan ada yang bolong bagus sekali ya dari segi apa dari tangkapan satu persatunya namun untuk obyek yang seperti ini obyek yang seperti ini akan lebih menarik kalau kita membuat dramatis contoh misalnya ini taruhlah keadaan yang gelap gitu terus lampunya ini bercahaya lampunya ini bercahaya sehingga cahayanya itu berasal dari lampu itu akan lebih artistik ya dia terang ya terang kekuning-kuningan terus disini ada efek cahaya lampunya sedikit terus disini ada itu akan tampak apa lebih volumenya ada lebih lebih kuat lagi kalau ini kan relatif sama ya antara hijau yang ada di sini ya ini padahal poloninya beda ya hijau ini hijau ini hijau ini hijau nya itu sendiri ya belum terlalu eksplorasi ini misalnya kelapanya ini ya dari sebelah kanan ke kiri ini kan warnanya masih sama warnanya masih sama belum ada perbedaan yang mencolok ya misalnya disini lebih cerang coba bayangkan kalau yang ada cahayanya disini ya cahayanya sini wah yang hanya kena cahaya sedikit-sedikit ya wah ini wah itu akan jauh lebih ini ya lebih lebih artistik tidak sekedar wah ini sepodo ini tadi ya kelebihannya bentuknya sudah oke ya tetapi perlu dibuat untuk bentuk yang seperti ini didramatisi lagi dan mas Rianto sudah mulai saatnya juga untuk membuat karakter ya karakter yang berbeda misalnya ini karakter apa kaca kaca yang tipis itu belum terlalu tampak antara bunga kelapa daun terus ini ya apa namanya ini tebok ya itu juga masih sama karakternya kain ini yang sudah bagus ini karakternya karakternya pager apa dinding kayunya ini bagus sekali ini ini karakternya yang ini tampak itu juga terdapat di karyanya mas dikusrita kalau kita lihat ini baik bimonya ini ya bimonya bajenya bajenya yang terbuat dari besi maupun tanahnya maupun temboknya maupun apa pohon-pohonnya ini relatif masih sama mas jadi kalau kita lihat ya ini bajenya ini ya itu masih belum tampak suatu plat besi gitu ya yang dibuat dari plat besi atau plat-plat yang dibuat untuk kendaraan itu ya ini malah masih tampak kayak draperi kain ya draperi kain dan goresannya itu masih cenderung sama goresan yang dipakai untuk ini kendaraannya ini ya dengan goresan yang dipakai untuk tanah maupun di goresan yang dipakai untuk tembok dan juga goresan yang ada di daun itu relatif masih sama sehingga sehingga karakternya kurang kurang terasa karakternya kurang terasa satu lagi siapa ini ini sudah ya ini juga sudah ini sudah oke ya kalau sudah kita nilai ya teman-teman ya oke ini karyanya mas Abdul Khadik secara konsep menarik ya apa yang mau dihadirkan tapi secara visual masih masih perlu banyak belajar ya terutama belajar sketch sketch dan di elementer juga ya sketch terutama ya garis ya ini masih ya bemen karena bagaimana namanya seni rupa rupanya itu 2B teman-teman orang umum teman-teman bagus sekali tetapi kalau apa bahasa ungkapnya masih belum ya terbaca-baca ya masih apa ya belum mempesona secara visual belum mempesona secara seni rupanya ini masih bemen ya bemen komposisinya juga enggak enak mas komposisinya ini terlalu simetri ya untuk karya yang se apa ya yang niatannya agak-agak nakal gitu ya karya yang agak nakal karya yang agak aneh agar karya yang ada nada-nada pemberontakannya itu terlalu simetri ya kanan-kiri sama dibagi oleh apa ini rantai-rantai yang sama komposisinya enggak enak B-min ya B-min oke ini terus nah ini ini bagus ya ini dari teknik maupun dari bentuk ya ini B-A berani ya tetapi untuk A belum ya karena tadi beberapa warna ini masih belum enak ya apalagi kalau kita lihat ini ini artisik banget ya ininya ya apa prosetnya tapi disini ini ini masih kelihatan belum selesai kelihatan belum selesai ya B-A 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 B-A-80 oke terus ini tadi B-min ya B-min 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 73 untuk Mas Yogi ya Mas Yogi ini dari teknisnya belum ya dari teknis belum dari warna juga masih perlu ini banyak belajar tentang nada warna ya menimbang warna ini sekuat apa tonalitas gelap terangnya ini belum belum berbunyi ya baru yang yang penting sini merah yang berbeda dengan biruan gitu aja ya mungkin ada maksud-maksud tertentu ya dengan warna-warna itu ya kalau secara politis ya tetapi bagaimana warna itu secara visual juga juga terasa ini ya ditimbang ditimbang ini tiba-tiba ada putih disini dengan itu masih belum ini belum apa belum ada tema warna belum ada tema tonalitas warna sebenarnya ini ini apa ya putih warna beda gitu kan coba warna merah ini dimasukkan juga disini gitu kan ada unsur refleksinya misalnya seperti itu ini hitamnya ini terlalu blok ini kan seperti teknik blok sementara yang lain tekniknya bukan teknik blok beberapa warna merahnya ini terisi mencoba dibuat warna yang kaya tapi begitu di hitamnya ini blok sehingga kurang enak kurang ada harmoni teknik juga tadi garisnya terutama mekarisnya warna bentuknya ini ya CB terus ya Mas Yuki terus berkarya jangan apa CB gitu ya gak apa-apa CB 49 insya Allah Mas Yuki dengan kecerdasan di dalam membuat tema kalau di apa ditambah dengan kemampuan teknis insya Allah akan menghasilkan karya yang menarik karena Mas Yuki sebagai wartawan punya sudut pandang yang unik mesti ya wartawan kan sudut pandangnya kan biasanya sudah teratih sekarang tinggal bagaimana mengungkapkannya ini ya caranya dengan tulisan teman api teman apa apa yang mau ditulis itu gagasannya sudah bagus tapi diungkapkan dengan bahasa yang tidak apa tidak enak dengan bahasa yang tidak komunikatif dengan bahasa yang struktur salah nulis EJD-nya salah besar kecilnya huruf salah itu maka tidak enak kan kalau kita membaca meskipun isinya menarik tapi kok isinya memang paragraf banget ya 5 lembar 1 paragraf tulisan neocasing tipe terus gede cili salah gitu tidak enak meskipun apa tema yang dibawakan menarik ini cp 49 49 49 49 oke sekarang kemas kecerita dari realistiknya tadi tonalitasnya gelap terangnya berani berani tangkapan proporsi komposisi komposisi biasa proporsinya enak tapi tadi karakternya belum ya apa ya B A B oke ya B plus berani B plus B plus plus berani B A berani gak karakternya ini gak enak B B B A B A Min Min lah ya B A Min Min B A Min Min men mencoba menerlautan lama warna hitam putih mencoba mencontrast dengan data cahaya beberapa objek cukup pandang jalan yang baik baik sehingga mencoba efek dua dimensional mohon masukkan Pak, dari saya masih belum puas mencoba lagi termasuk dengan warna, sembari melukis dengan konsep yang lain, oke ya, saya suka dengan ini ya, semangatnya Mas Kos cerita untuk selalu memperkuat diri itu yang sangat saya suka meskipun Mas Kos sudah memakai, menemukan gayanya ya yaitu abstrak kombinasi antara bentuk terkontrol dengan tidak terkontrol, tapi terus-menerus berusaha untuk memperkuat diri ya, dengan teknis-teknis seperti ini dan dengan waktu hanya dua hari ya, selama satu pekan, bisa membuat kemarin mengumpulkan di Kulia Senkis Advan dan ini placement mengumpulan itu luar biasa ya, saya sangat calut untuk Mas Kos cerita BA Main Main 72 BA Main Main BA Main Main BA Main Main, oke oke, sekarang Mas Mas Ibrahim Karibah ya oke oh ini menarik ya dari segi visual ya tetapi belum terasa ini ya tes keseni lukisannya ini belum 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 terlalu muncul ya tidak berbeda dengan yang yang kemarin ya ya ini B lebih BA ya B Amin lah ya B Amin B Amin B Amin B Amin B Amin B Amin eh sorry B Amin apa mas Eko dari teknis udah kuat ya tadi ya kecuali garisnya dari teknis ya wani BA tapi dari tema tadi ya kurang ya apa ya ya atau BA 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 branding ya 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 B Amin B Amin B Amin B Amin B Amin B Amin kalau saya sarannya ya untuk Mas Eko ini cobalah mulai mengangkat tema-tema yang kreatif ya mengangkat tema-tema kreatif B A min min 73 73 Terus Mas Rianto Mas Rianto Yo Yo Ini lumayan lah B A wanya B A Tapi Belum ya Karakternya sama ini ya Yang ini sudah A Timboknya Atau pagar kayunya Tapi ini gak enak ini ya Volumenya belum kena Yo B A B A min B A min B A min 77 Terus Mas Ah Rai Ini B lebih ya B plus plus B A belum Masih terlalu sama ya Antara Belum tampak Background Foreground Gitu ya Ini Nadanya masih sama ya Nada tonenya Misalnya Dari depan ke belakangnya ini masih sama Terus Candi 1 ini dengan bangunan yang ini masih sama Ini apa ini Ini gak enak ini Tulisan Untuk Tanda tangannya Terlalu ini ya Terlalu dibuat-buat ya Kemayu ya Tandanya terlalu dibuat-buat Kurang Untuk garis yang begini spontan Tanda tangannya masih Terlalu digawe-gawe ya Dengan huruf-huruf yang diindah-indahkan Terlalu yang ini ya Tulisan ini Belum terasa melukis Tulisan Tetapi masih Menulisi lukisan Jadi ini ya Teman-teman Kalau ada tulisan Di dalam lukisan Itu perlu berhati-hati Begini Bagaimana agar tulisan itu Menjadi bagian dari Lukisan Yang tidak lepas Kalau ini masih lepas Ini seperti ada Lukisan yang ditulis Ini kebetulan Mas Mas Cumputnya Ini kan Tulisannya itu Enggak harus Kelihatan Apa Semuanya Dan tidak harus Terlalu jelas Misalnya ini kan Sulat Jenderal Konsulat Sulat Jenderal Rasa Republik Indonesia Indonesia Ini Ilang Tapi orang tahu Indonesia Karena Kita tidak sedang Menulis Kita tidak sedang menulis Tapi Tulisan itu Bagian dari Dari Lukisan Tidak harus Terlalu jelas Tidak apa-apa Jadi ini Tulisannya ini Malah tidak enak Ini B plus B plus B plus 68 68 68 68 Oke Rekan-rekan penceng eksplorer Itu ya Adakah tugas yang Belum saya garap Saya baca teman-teman Siapa ya Siapa jadi terlalu halus ya Ya Pak Bukan terlalu halus sih Malah relatif sama Nadanya itu sama Jadi Semua obyek Diperlakukan sama Dan Besinya itu Lekuk-lekuknya itu Masih seperti Lekuk-lekuk Dhabari kain Next Coba lagi Dan mungkin juga Dengan warna Biar moodnya tetap On terus Oke Mas Keserita ya Saya sangat menghargai Bagaimana Mas Keserita itu Berusaha Semaksimal mungkin ya Terus Menggali Kemampuan Yang abstrak Tetap eksplorer Pak Pak Oke Siap Mas Keserita ya Karena Saya masih mengharapkan ya Mas Keserita tampil Dengan karya abstrak itu Pameran ya Pameran tunggal Mas Adang Terima kasih Pak Sama-sama Mas Adang Mas Abdullah Hadik Mas Mandik Terima kasih Pak Deni Terus belajar menggaris Sampai Menjadi Aliran garis Yang artistik Oke Saya tunggu ya Mas Hadik ya Mas Eko Budi Thanks very much Pak Deni Sami-sami Mas Eko Budi Suatu ilmu lagi Yang saya dapatkan Insya Allah Saya tetap Semangat Alhamdulillah ya Anatomi Masih kurang Pak Ya Mohon bimbingan Pak Alhamdulillah Makas Kalau dari Segi Anatomi Memang Masih terasa Ini ya Masih terasa Hafalan Kaki satu Ini dengan ini Kok Podoh Gitu ya Masih Belum Ini ya Mas Sementara Tempat-tempat lainnya Sudah enak Sudah Luas Ini Sudah Sudah enak Dan ini Tidak realistik Realistik banget ya Ada sedikit Deformasi Ke arah Kartunal Gitu ya Tapi kalau Kita bahas Secara realistik Ya tentu Rapena Ini Gak mungkin Ini kesini Misalnya seperti itu ya Gitu nge Mas Eko ya Monggo teman-teman Kalau ada Pertanyaan Boleh ya Boleh Bertanya Boleh menulis Di live chat Kalau memang Tidak puas ya Dalam Kuliah begini Boleh juga Menelepon ya Dan Sekali lagi Kalau teman-teman Apa Ada yang belum Ternilai ya Mungkin Tadi ya Seperti Mbak Mbak siapa tadi Ini Mbak Mana tadi Ini ya Mbak Wilda Wildaus Saya Karena tidak Belum sampai sekarang Mbak Wilda Wildaus Belum hadir di kelas Ya Dan Memang Tidak Apa Tadi kita Presensi tidak ada Maka sementara Belum kita nilai ya Mbak Wilda Wildaus Silahkan Kalau memang Nanti sudah Masuk ya Coba saya cek ya Jangan-jangan sudah Masuk ya Jangan sampai Sudah masuk Tapi belum Saya bahas Tapi Sampai sekarang Memang Saya belum Melihat ada Mbak Wilda Wildaus Terima kasih Terima kasih.